Ketika sang suami kembali, sang istri telah berhasil melahirkan. Tetapi putranya ditemukan oleh monster itu saat menyalakan kembang api. Ia berlari untuk hidupnya di ladang jagung. Ia menabrak ban dan pingsan. Tetapi saudari yang menelpon menemukannya. Kedua saudara kandung ini berlindung di lumbung padi. Menunggu ayah mereka menyelamatkan mereka. Dan saat itu, saudara itu tiba-tiba jatuh dari kakinya. Ia begitu ketakutan sehingga ia berjuang mati-matian. Sang saudari melembaikan tangannya untuk memberitahunya agar tidak bergerak. Karena semakin ia bergerak, semakin cepat ia akan jatuh. Tetapi sang kakak sudah panik. Keinginannya untuk bertahan hidup membuatnya terus berusaha memanjat. Dan saat itu, sebuah pintu tiba-tiba jatuh. Menyebabkan penurunan menjadi lebih cepat. Saudari itu langsung melompat ke bawah meskipun ada bahaya. Ia berjuang untuk mendorong pintu besi ke tanah. Ia menyeru saudaranya untuk memanjat dengan cepat. Tetapi tepat ketika saudara itu memanjat, sisi saudari itu tenggelam lagi. Untungnya, sang kakak meraih tumpukan jagung tepat pada waktunya. Ia berhasil menyelamatkan saudara perempuannya. Sebelum ia bisa mengatur nafas. Tetapi suara yang baru saja terdengar menarik perhatian sang monster. Gadis itu langsung tercengang. Dia buru-buru meraih pintu besi dan menutupi dirinya dengan itu. Tetapi cakar monster itu terlalu tajam. Pintu itu robek terbuka seperti selembar kertas. Tapi tiba-tiba, wajah monster itu mulai berputar. Detik berikutnya, ia menerobos gudang dan melarikan diri. Ternyata, gadis itu memiliki gangguan pendengaran. Suara frekuensi rendah dari alat bantu pendengarannya memacu monster dan saudara-saudaranya untuk memanfaatkan kesempatan untuk keluar dari gudang. Mereka bertemu dengan ayah mereka yang sedang dalam perjalanan. Sang ayah tiba-tiba membuat gerakan menyuruh diam. Saat ia merasakan monster itu berada di dekatnya, ia buru-buru menyuruh anak-anak itu untuk pergi ke depan. Ia bersembunyi di dalam truk pick-up. Ia meraih kapak dan mengambil bagian belakang. Tetapi monster itu tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Sang ayah bereaksi tepat pada waktunya. Tetapi ia masih ditepis oleh monster itu. Melihat ayahnya terluka, saudaranya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tetapi perhatian monster itu tertuju kepadanya. Ia menerjang mereka. Monster itu melempat ke atas mobil dan memulai serangan hirup pick-up. Mobil tidak dapat mendukung invasi. Ia bangkit dengan susah payah, menutupi lukanya. Dia memberitahu Anda dalam bahasa isyarat. Kemudian, sang ayah kemudian berteriak kepada monster itu.